Sebuah donasi yang menggambarkan kepedulian masyarakat untuk putra dari almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah kini memang telah mencapai angka 1,4 miliar rupiah. Namun pencapaian tersebut justru mendapatkan sebuah sambutan negatif dari pihak keluarga Vanessa Angel yang justru sangat merasa keberatan dengan adanya donasi tersebut. Setelah Dodi Sudrajat dan Mayang yang merasa keberatan atas adanya donasi tersebut kini giliran Tante Vanessa Angel yang merasa keberatan dengan adanya sumbangan itu. Hal itu pun langsung disampaikan oleh Milano kuasa hukum dari Dodi yang ditelepon langsung oleh Tante dari Vanessa Angel. Sudah seperti apa sih Alhamdulillah tadi kan aku sama mamanya Mas Bibi harus datang karena kalau udah buku baru itu kan aku nge-print buku. Tapi ternyata bukunya kemarin gak muat. Totalnya udah 800 juta. Tapi Alhamdulillah Masya Allah sekarang terakhir di-print sudah 1,4 miliar. Per hari ini? Per hari ini baru 4 hari kita membuka donasi untuk gala sudah 1,4 miliar. Saya mewakilkan keluarga, mewakilkan teman-teman sangat berterima kasih banyak atas pedulinya dengan gala, atas partisipasi. Karena kan kenapa saya membuat ini? Karena banyak banget yang nge-DM saya untuk pingin dong kirim makanan buat gala, pingin dong kirim mainan untuk gala, pingin dong kirim baju untuk gala. Saya pikir-pikir dibanding banyak sekali mainan tuh bener-bener penuh banget satu kamar ya. Terus juga baju-baju bahkan satu baju motif itu bisa sampai 10. Saking antusias Alhamdulillah terima kasih banget sama semua orang yang sayang sama gala. Cuma menurut saya dibanding jadinya mubazir, satu baju motif sama dan bajunya banyak. Dan baju kan nanti kalau terlalu banyak juga mubazir, gala juga gak yang seganti baju itu. Terus mainan juga mahal-mahal kan. Mainan kan yang dibeli juga kayak sekali beli mainan bisa sampai jutaan. Saya pikir dibanding beli mainan, baju-baju dan segala macem untuk gala, saya mengadakan donasi untuk gala lebih baik dana itu dibutuhkan untuk rumah gala yang sekarang gala tempatkan kan masih kontrak. Ya mudah-mudahan dibanding jadi mubazir, ayo siapa yang mau apresiat dengan gala, kita tidak memaksa, siapa yang mau peduli, banyak banget juga yang mau kirim dibanding kirim-kirim. Lebih baik dananya aja karena kami lebih butuh dana saat ini untuk supaya Ananda Gala mempunyai tempat tinggal yang layak, yang memang sampai ke depannya hidupnya kami buat jelas karena kan kedua orang tua sudah tidak ada. Jadi kami semua pingin jadi orang tuanya gala gitu. Saya nggak ngerti kalau ada keberatan, tapi yang jelas memang bukan hanya dari Pak Dodi, dari keluarga mamanya Vanessa pun keberatan. Tantanya dari di Surabaya, kemarin nelfon saya, keberatan masalah-masalah donasi itu. Alasannya apa? Saya nggak ngerti, tanya mereka, saya nggak ngerti itu. Yang jelas mereka sampaikan, kalau saya terserah aja, siapapun yang namanya niatnya berbuat baik, ya silahkan. Tapi jangan sampai melanggar hukum dan harus sesuai koridor hukum. Saya nggak tahu apakah dilibat atau tidak, yang jelas kalau dari pihak Om Dodi, Om Dodi bilang tidak. Ya silahkan aja, bukan masalah terkumpulnya, ini akan jadi masalah atau tidak. Kan kita nggak tahu ide penggalangannya dananya seperti apa, uangnya uang siapa, dan nanti dibeli rumahnya berapa segala-lamanya, silahkan aja, nanti kan pasti ada pihak-pihak lain lah yang berusaha dengan itu. Karena menurut saya, kalau secara hukum, tadi saya lihat ada tayangan juga dari pakar hukum, itu salah. Intinya salah itu. Saya berdiri di Sambi Pak Dodi untuk memastikan, apa yang menjadi haknya gala, itu benar-benar menjadi haknya gala. Itu aja kepentingan saya untuk sama-sama Pak Dodi. Itu satu. Kedua, dulu banyak nih komentar-komentar bilang, dulu kan abang berseberangan. Dulu abang anti Dodi, kenapa kok sekarang bersama-sama. Itu sudah saya lakukan, tahapan itu. Saya dulu berseberangan sama Pak Dodi itu, mungkin teman-teman tahulah, di media juga banyak kok, ya kan jejak digitalnya, seperti teman-teman di Medsos juga bilang, ingat bang, jejak di digital segala macam. Itu sudah saya lakukan. Tapi ujungnya apa? Dulu saya bilang sama Pak Nesha, lo ngapain Nes ketemu bokap lo? Lo kenapa Nes dekat lagi sama bokap lo? Tahu gak apa jawabannya? Ya saya kangen Pak sama Papa saya. Saya rindu bang sama Papa saya. Setelah saya seperti itu gitu. Jadi memang terbukti, tidak ada bekas ayah itu tidak ada. Mungkin bekas mertua, bekas adik ipar itu ada. Tapi bekas orang tua itu tidak pernah ada. Karena itu yang disampaikan Vanessa ke saya. Sekeras apapun saya larang dia, ujungnya dia ketungan papanya, dia pelukan, dia nangis, dia curhat, dia jalan sama papanya. Itu yang dilakukan. Cuma kan saya gak bisa ngomong waktu itu. Setelah saya perang segitunya sama Dodi, kebalikan ceritanya seperti itu, apa saya bisa ngomong sama kalian? Biar aja waktu yang ngejawab. Jadi bukan saya mau membela diri, enggak. Karena saya tahu Vanessa. Seperti apa? Kalau sekarang, kalau saya bukakan, mungkin bisa lebih. Ada orang, kalau sudah jelas perwaliannya, dia mau. Saya kasih. Ada yang mau. Cuma sudah jelas perwaliannya. Nah perwalian sekarang kan gak jelas. Tapi sudah ada yang minta ngobrol sama papanya? Dia WA saya. Perwalian bagaimana Pak Haji? Belum. Nah kalau perwaliannya jelas Pak Haji. Senin ini katanya. Apa yang mau dikembangkan dulu? Oh iya. Enggak tahu saya. Cuma dia ngomong begitu. WA-nya begitu. Pak Haji katanya. Pak Haji perwaliannya nanti ini. Itu katanya. Itu kelabat Pak Haji? Enggak. Enggak, banyak sekali masuk itu. Oh masuk. Banyak-banyak. Misalkan ini kan sudah terkumpul sampai seluruh kemampungan ini. Jadi misalkan sudah terkumpul semua, apakah akan dibikin rekening buat gala? Atau seperti apa? Ditaruh ke walinya atau seperti apa? Itu tergantung daripada orang yang mempunyai niatnya kemarin. Dan artinya siapa yang mengumpulkan uang ini. Di C.E. Mal bisa. Jadi tergantung dia mau diapain. Dia mau dibeliin apa buat si gala saya. Tapi kalau mau pola nunggu di sini, seperti apa Pak? Bisa mau buat gala? Dia sampaikan saya, Pak. Katanya kawan-kawan, teman-teman memberikan sedikit rasa sempatnya kepada gala. Karena ini adalah anak yatim. Anak yatim ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kawan-kawan, bukan merasa sempatnya yatim itu. Tuhan akan membalas sedekah pada anak yatim pihatu itu sangat besar sekali pahalanya. Jadi saya pikir, ya sah-sah saja. Karena ini anak yatim pihatu. Masa kita tolak orang sedekah? Dia tidak apa-apa, bilang saya. Kalau mau. Jadi duitnya buat apa? Memang sempat saya bilang buat apa. Lihat saja jumlahnya di om. Kalau jumlahnya cukup untuk bikin rumah, buat rumah, ya kita. Ya itulah pemikiran kita tentu berbeda-beda. Bagi saya sih, bagi saya sih enggak ada masalah. Ya kalau begitu pendapatnya, ya tanyakanlah ke dia. Ya bagaimana saya menanggap beda? Kalau dia udah begitu pendapatnya, ya bagaimana saya menanggap beda gitu? Tapi lebih baik kita dibikinin yang kemarin. Lebih baik pindahkan mereka juga. Kayak bikin video-video. Kayak lucu sendiri. Ya, gimana? Mana saya jawabnya? Saya serba enak aja jawabnya soal itu. Yang penting sekarang, kalau bagi saya. Apa yang dapat kita berikan ke Gala ini, berikan kalau saya. Saya juga begitu. Apapun yang akan bisa saya berikan ke Gala ini, saya berikan ke Gala. Saya, waktu saya sekarang, energi saya sekarang tercurah kepada Gala. Bukan atas nama Gala, atas namanya si Marissa dengan istri saya. Jadi apapun itu harus diketahui oleh istri saya, dia diketahui oleh Marissa kan? Dia berdua harus diketahui. Enggak bisa, satu-satu untuk mengurusnya enggak bisa. Jadi dia berdua, mengganti buku aja harus berdua. Jadi kalau atas nama Gala kan Gala enggak, belum apa ya? Ya enggak mungkin lah, Gala masih kecil bagaimana atas nama dia. Sebuah donasi yang digunakan untuk pembelian atau pembuatan satu unit rumah untuk putra pertama almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andrian Shah yang bernama Gala, saat ini kian menjadi bahan perbincangan lantaran belum pernah ada sebuah donasi berupa rumah. Menjadi salah satu orang yang turut andil dalam donasi, satu buah unit rumah untuk Gala, Marissa Ica, ungkap jika donasi rumah untuk Gala menembus 1,4 miliar rupiah. Dan bagaimana untuk menguruskan kekeluarga? Atas nama saya dan keluarganya Mas Bibi yaitu mewakilkan ibunya. Jadi kita buat rekening bersama, yang di mana rekening tersebut setiap ganti buku aja kita harus datang berdua gitu. Dan tidak ada mobile banking, tidak ada mbanking, beda sama rekening yang or. Kalau ini rekening bersama, jadi dua rekening. Nggak boleh diwakilkan, nggak boleh juga ada maksudnya biasa kan bikin surat terus nanti ada perwakilan gitu, itu nggak bisa sama sekali. Jadi kapan harus dua-duanya bisa baru ada mutasi segala macem. Kalau bukunya aja kosong bisa sendiri saya. Tapi kan alhamdulillah luar biasa satu kali print, bukunya nggak muat gitu. Jadi setiap nge-print harus kita kebang gitu. Jadi setransparan itu, saya kan juga bukan keluarga, saya di tengah-tengah. Saya juga melihat di mana kita punya hati nurani, kita punya pikiran, di mana saya harus bersandar dan siapa yang tempat untuk Gala. Kita kan juga, mungkin bukan saya aja, semua tim temen-temen juga pasti bisa melihat itu. Di mana yang benar, mana yang tidak kan gitu. Dan ini kan bukan dari pihak keluarganya Mas Bibi yang membaik-baikin diri sendiri, tapi kan jejak medikal itu kan ada gitu. Tiba-tiba karena banyak banget, kan saya kan hampir seminggu itu bisa empat kali saya datang ke rumahnya Gala, terus banyak ngobrol sama kakak mamanya Mas Bibi, terus berpikir, ya nih rumah malah. Ya banyak peluhan lah di keluarga, rumah juga udah mau habis cak. Terus gimana ke depannya, masih belum jelas. Ya kami ya selaku temen-temen, saya sendiri pertama kali, terus saya merembukan dari beberapa pihak. Terus ya kami sepakat untuk yuk beliin rumah yuk dan netizen juga. Ada yang kak, ayo dong kak bikin donasi, bikin donasi untuk rumah Gala dari netizen, katanya kan gitu. Terus kayak kufikir-fikir, oh iya juga. Terus saya lihat juga kan dari temen-temen banyak banget yang nge-DM, pengen banget kirim sesuatu untuk Gala. Jadi biasanya kasih jalan keluarnya aja gitu, jangan kirim-kirim, takutnya mubazir, takutnya juga. Kami kan juga dengan keadaan seperti ini, mengirim-kirim sesuatu dari orang yang tidak dikenal, kami juga kan agak khawatir gitu. Jadi saya kasih jalan keluar untuk membuat donasi untuk Gala yang lebih membutuhkan, yaitu Gala Buku Rumah. Ya sekarang luar biasa, antusiasnya sudah sampai 1,4 miliar selama 4 hari. Insya Allah, tabaraka Allah. Paling besar donasinya berapa? Aku belum cek, tadi kan baru aku mutasikan. Nanti insya Allah aku masukin di instastory aku atau nanti adalah di instastory aku update aja terus. Tak apalah, siapapun itu aku mau negatif thinking, mungkin positif thinkingnya, mungkin terlalu banyak WhatsApp masuk gitu. Jadinya mungkin ke band, terus langsung, itu suatu hal yang kendala, bukan kendala besar ya, jadi tinggal diganti aja di WhatsAppnya, tinggal diganti player-nya. Dan tidak merusak atau membuat kendala dengan dana sih. Jadi kan dana kan tetap aman juga, terlalu banyak diberikan yang sudah. Sebuah konflik yang berlanjut ke dalam persidangan yang terjadi antara pihak almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Andrian Syah, terkait sidang hak wali dan hak waris Gala. Pihak ayah dari Vanessa dan Bibi Andrian Syah pun, ungkapkan jika keduanya berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara bermusyawarah. Tidak ada sesion tanya jawab, jadi pihak dari kantor pengacara Bang Milano, mulai Mas Tegar, Pak Tegar akan bicara dulu sebentar. Saya akan membuat skatmen hasil dari persidangan tadi, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon dicabut. Tujuannya hanya untuk kepentingan Gala. Kita menjaga Gala agar tumbuh kembangnya itu baik. Jadi kita akan mencoba untuk bermusyawarah agar terjadi mufakat antara kedua belah pihak. Kita lihat nanti, kita akan bermusyawarah dulu. Ya, kita akan bermusyawarah dulu. Demi kepentingan Gala. Bukan dari kita. Karena kan sudah resmi dicabut. Karena kan yang mengajukan dari pemohon. Sementara pemohonlah yang berhak untuk mencabut permohonan perwalian tersebut. Nanti kita akan lihat ya selanjutnya seperti apa. Yang penting sudah dicabut, semuanya permohonan hak wali dan hak asuh sudah dicabut. Sementara sekarang lagi berlangsung sidang untuk lanjutan. Jadi nanti tanyakan saja. Jadi kita jelasin hari ini ada dua nomor permohonan. Dua-duanya adalah permohonan. Yang satu, 482 tentang perwalian. Yang kedua, 483 mengenai penetapan alih waris. Nah, sidang pertama, 482, tadi Pak Dodi hadir. Pak Haji hadir. Nah, karena bentuk kemarin adalah permohonan. Kalau permohonan dua-duanya disepakati, lanjut. Tapi karena Pak Dodi keberatan, beliau tadi hadir dalam sidang. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pak Haji dan Pak Dodi dinyatakan dicabut dan sudah ditetapkan bahwa permohonan tersebut sudah selesai. Yang 482. Jadi, perwalian anak. Jadi perwalian anak, next dalam waktu dekat kita akan ajukan berbentuk gugatan. Dengan penggugat adalah dari keluarga Pak Haji dan tergugatnya adalah Pak Dodi. Nah, itu dari kita. Ya, sudah clear kan? Nah, nanti juga akan disampaikan mengenai pendaftaran gugatannya dalam waktu dekat. Jadi yang perwalian anak, sudah clear ya? Nah, sekarang mengenai penetapan alih waris dari Pebri, Bibi. Nah, sebetulnya permohonan diajukan oleh tiga pihak. Pak Haji Faisal, Ibu Dewi, istri Pak Haji, dan Pak Dodi Sebelajar. Nah, tadi Pak Dodi juga hadir. Dia menyatakan tidak ikut serta di permohonan 483. Dan beliau tadi bilang mencabut permohonan dari perkara di sini. Oleh karena itu, untuk masalah penetapan alih waris khusus mengenai penetapan waris dari Bibi atau Pebri Adiansa. Nah, tadi sidang sudah dijalankan, sudah disampaikan pembacaan permohonan, sudah dilakukan klarifikasi, sudah disampaikan bukti-bukti, sudah disampaikan saksi-saksi. Tapi, tadi Majelis Hakim sudah menetapkan bahwa alih waris dari Bibi adalah Pak Haji Faisal, Pak Haji, dan Gala, yang ditetapkan sebagai alih waris daripada Pebri. Itu saja agenda sidang hari ini. Iya, 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 omong itu yang harus kita terjuangkan. Kan saya yang utamakan itu, Galatu yang harus saya buka. Tapi, persennya memang seperti itu. Artinya penetapan kita itu, permohonan penetapan kita itu tidak disetujui oleh Pak Dodi. Jadi, karena tidak disetujui, makanya tentu kita harus menggugat lagi. Kenapa dia tidak setuju? Kan begitu? Kan pihak pengadilan tidak akan mau meng-ACC. Karena Pak Dodinya tidak setuju, jadi pihak pengadilan tidak mau meng-ACC. Nah, karena dia tidak mau meng-ACC, tidak menyetujui permohonan kita, tentu kita gugat. Kenapa dia tidak setuju? Nah, gitu maksudnya. Bukan undur, ya.